Salah Tuhan Raji biar jadi Imam yang baik yang penting sih itu ini kurma muda ya buat kakaknya kan yang pengen hamil buat kakak ibar saya yang pengen hamil yang pengen punya anak ya coba makan kurma mudah-mudahan lah yang namanya ikhtiar ya ini kesuburan dit buat saya yang minum apalagi jangan dulu makan ini iya lakinya gak ada tiba-tiba subur aja si hape gitu kan kalau jangan gitu gak bakal begitu jadi minta dibawain kurma mentah ya namanya kurma muda oh kurma muda jadi buat kakak ibar ya mudah-mudahan lah setelah dibawain ini makan ini ya bisa punya dia kesurunan dari Allah juga sih iya mudah-mudahan ini jalannya lewat Po Eli juga gitu aku sebenernya sih gak minta banyak minta oleh-oleh sama Po Eli tapi ya beliau yang baik hati ya kan dia ngebeliin oleh-oleh baju kokoh gitu ya mungkin yang tujuannya biar biat lagi buat ibadah terus dia ngasih biar jadi Imam yang baik amin biar orang kalau berdoa itu ya ntar pekerjaan juga lancer apapun dilancarin sama vlog terus dia ngasih tasbih juga ngasih jam tangan juga gitu pokoknya sedikit banyaknya dia tau dah kalau saya kan tipe orang yang suka call sejam tangan jadi dia ngebeli jam tangan sama beli juga sih anak buah saya saya beliin tuh ya kayak Saru, Dinda, Minah, Alexa kayak siapa siapa Alexa kalau buat anak udah udah buat Ulfi tadi ada jam tangan buat Yoga ada baju buat Ulfi semoga Ulfi suka kalau gak suka ya saya pake kebetulan juga ini buat Ulfi ya ini juga aku sih bagus main bagus atau seneng aja nih ini buat Ulfi kalau Yoga baju aku beliin juga Yoga baju kokoh ya semoga Ulfi kan inget kalau liat jam tangan itu itu pasti keliatan gak tuh dari mamaku karena jam itu sangat tertutup dipakai orang tertutup jam handphone masih dipakai kan untuk pajangan tangan ini jadi kan jam itu simbol sebuah waktu jadi semoga simbol waktu ini bakal menjawab semuanya jadi kerukunan Poel dengan anak-anaknya juga bisa lebih baik lagi ke depannya amin 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 ya kalau mau ditangisi dari para murid ya terima udah itu nasib saya gitu aja gak usah di ini lah diterima ya syukur yang penting niat dari seorang ibu ibu tulus gak si anaknya gitu aja dia namanya anak lah dia masih berantem iya sebagai orang tua gak ada berantem sama anak gak ada berantem-berantemnya cuman dia mungkin dari kesel sama saya jadi sebagai orang tua harus kebaikin lah gitu aja masih orang tua pasti gak lupa lah gak usah adik saya ingetin anak saya sendiri gak ingetin gitu aja iya kasarnya kan harus lebih memprioritaskan anak dan keluarganya Poel ya iya iya anak-anak baru pacar mungkin iya anak dulu keluarga dulu iya diutamakan itulah itu doaku doa dengan semoga hubungan aku sama Ulvi baik-baik aja Ulvi bisa pulang ke rumah aku bisa walaupun yang mau pulang ke rumah aku gak apa-apa yang penting dia maafin aku dengan manggil aku mama lagi itu aja setidaknya bisa bareng-bareng lagi ya Poel ya iya ma minta ini ma minta ini gitu ma kirim buang bisa kan begitu ya ya itu yang aku tunggu gitu yang dikangenin ya Poel ya iya dia lagi labil aja mungkin doain aja lah dia mungkin punya pacar punya pacar takut-takut gua setujuin kayaknya sih kalau orang kebaik itu setujuin kok satu agama satu imam gitu aja mungkin sedang dalam fase nya ya sedang dalam fase nya anak-anak pemaja pun nanti pun pasti akan ada perubahan lah dari orang itu doain aja lah siap lah siap saya itu orang yang tidak pernah pengecut saya tidak pernah aku saya dalam posisi pemberani orang yang berani orang yang sama saya itu berani itu saya tidak pernah menyerah jadi orang level gibab level apa? gibab apa dong iya kan? level apa? level gibab nanti kita lihat aja ya kalau setelah ini hati saya kuat saya nyari dia haruslah saya nyari dia dia mau menganggapin saya terserah gak ya saya akan cari dia karena udah tau saya nak datangkan lokasinya saya akan kesan semoga semoga setelah puali umroh-umroh ini kan doa-doanya dia yang dia panjatkan buat anaknya khususnya di izabah sama Allah SWT coming selamat Terima kasih.